selamat menikmati hari ini minggu 15 Mei 2022 ya itu ke arah otet tanah 6 ini saya berada di inlet tanah 7 di kawasan Cikalongwetan tanah 6 terpanjang ya sobat sampai 4 kiloan ya 4,4 kilometeran ya sobat tanah 6 tuh ini nah ini yang terpanjang ini masuk ke arah Jakarta ya sobat dan saat ini progres pemasangan GEDER dikebut untuk ke arah timur ke arah stasiun Tegaluar nah ini bagian inlet tanah 7 ini tepat saya berada di punggung tanah 7 ya sobat nah tanah 7 disini langsung dalam punggung tanah 7 saya tidak sendiri ini ada pagi ke Sugiyarna nih apa kabar pagi? selamat pagi jangan lupa tonton channelnya subscribe channel pagi Sugiyarna ya terima kasih ini seperti biasa ada Pak KD KD channel halo apa kabar Pak KD alhamdulillah baik tonton channel Pak KD subscribe channel Pak KD di sini juga ada Kang Apong Van Banten ya sama-sama lagi melaporkan progres kereta cepat Jakarta-Bandung apa kabar Kang Apong alhamdulillah baik jangan lupa subscribe tonton channel Kang Apong Van Banten ya terima kasih untuk para penonton dengan Daniel Rizandi jangan lupa subscribe channel saya terima kasih oke itu Kang Dadan tuh lihat tuh Kang Dadan aduh kok tak ekor lagi disana udah mau turun tuh cuaca di pagi hari ini sangat cerah ya kalau aku udah mau pacar nah ini sobat channel 6 dengan panjang 4478 meter ya ini inletnya di kilometer 88 plus 867 dan outletnya di kilometer 93 plus 340 ya sobat nah ini nah ini punggung tunnel 7 nih nah ini bagian di inlet tunnel 7 ya ini nih inlet tunnel 7 dengan panjang terongan 1235 meter ya atau 1,2 kilometer ini tepat di inletnya di dk93 plus 660 ya oke dan bagian outletnya di arah timur di 94 plus 895 ya yang mengarah ke sana sebentar ya sobat 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 sebentar ya jalan-jalan sana lihat slope protection bagus sudah jadi ya sobat mantap luar biasa tinggi-tinggi slope protection bagian inlet tunnel 7 bagian inlet tunnel 7 bagian inlet tunnel 7 yang turun dan ini di subred ya paling berhadapan antara tunnel 7 dan tunnel 6 kita lebih dekat dulu ke bawah ya sobat nah ini bagian inlet tunnel 7 ini bagian headset tunnel 6 di kereta cepat ada 13 terongan ya sobat nah ini salah satunya terongan 7 dan 6 ada 2 terongan disini ya bagian inlet tunnel 7 ini slope protection sudah sepenuhnya jadi ya di kawasan ini keren nih mantep ini ada Pak Eko Sianto kita bareng-bareng ke lokasi untuk laporan visual kereta cepat apa kabar Pak Eko luar biasa mantap salam semangat Pak Eko salam sehat sehat selalu saya berjalan ke arah outlet tunnel 6 sobat selamat menikmati